Halo, selamat siang ketemu lagi dengan Mami Novi Jadi hari ini video saya, saya ingin berbagi dengan teman-teman Cara saya memakai powder foundation Jadi powder foundation itu yang kayak kalau di Indonesia itu yang mereka bilang itu yang 2A cake Yang bisa pakai dengan spons yang basah dan juga bisa pakai dengan spons yang kering Cuman kalau saya itu saya nggak terlalu suka, bukan nggak terlalu suka, saya nggak suka itu Kalau powder foundation saya pakai dengan spons yang basah Karena dia kayak nggak smooth, saya itu kalau mau blend itu agak susah Bukan agak susah tapi susah gitu Makanya saya kalau pakai powder foundation itu dalam keadaan kering Dan dulu itu saya, walaupun dalam keadaan kering saya pakai yang powder foundation itu Tapi dia gitu, dia paci, dia terpisah-pisah, tersusah untuk di blend Tapi akhirnya saya mendapatkan rahasia atau cara yang terbaik buat saya itu untuk pakai yang powder foundation Jadi untuk hari ini saya akan pakai yang ini dari MAC, ini yang Studio Fix Powder Foundation Dan by the way kalau yang nomor saya itu yang MC30 Dan dia seperti ini, lihat itu sudah hit pan karena saya suka, akhirnya saya suka ini karena saya sudah dapatkan cara yang itu Dan ini kalau pakai yang powder foundation itu buat saya itu yang untuk kalau saya nggak ada waktu untuk berfoundation atau apa Pokoknya ini cara tercepat gitu untuk mendapatkan base yang bagus gitu di wajah saya Karena seperti Anda tahu wajah saya itu tidak sempurna Jadi untuk supaya tidak berlama-lama, ayo kita mulai So by the way sekarang saya sudah selesai semua rutinitas atau apa yang harus saya taruh di wajah saya yang berupa krim Jadi itu saya sudah pakai toner, saya sudah pakai moisturizer, saya sudah pakai primer Primer, itu terserah kalau primer itu terserah kalau Anda ingin pakai primer, ya pakai kalau enggak, enggak Cuman karena saya itu kulit berminyak, jadi saya itu harus pakai primer Karena walaubagaimanapun juga harus walaupun dia powder foundation tapi dia pasti akan berminyak gitu Jadi saya pakai primer dan juga saya sudah pakai blush on yang krim Jadi saya sudah pakai semua dan sebelum itu saya juga tahap-tahapnya dulu gitu Memang kalau bermakeup itu agak lama gitu kalau saya ya Karena pertama itu setelah saya cuci muka saya pakai toner Saya pakai toner dan saya biarkan toner itu meresap dulu di wajah saya Terus saya pakai yang moisturizer saya atau serum atau apa gitu Dan saya biarkan dulu dia meresap bagus di kulit saya Setelah itu saya pakai yang under eye cream Pokoknya apa yang harus saya pakai itu saya biarkan dia ada langkah-langkahnya gitu Jadi setelah satu produk saya pakai saya biarkan dia dulu benar-benar meresap di kulit saya Baru saya lanjut dengan kelanjutan atau dengan produk yang lain So by the way ini sekarang sudah jadi saya sudah pakai cream blush on Karena saya enggak suka itu kalau cuma pakai sekarang itu kalau cuma pakai powder blush on itu kadang dia cepat keluar Karena maklum musim dingin saya pakai jaket tergesek-gesek Jadi mending jadi saya pakai dasar dulu yang cream gitu So ayo kita mulai So jadi yang pertama yang saya bikin adalah Karena sudah kan saya sudah pakai semua yang apa namanya yang liquid gitu Dan bagaimanapun juga yang liquid itu dia ada kelebihan gitu Ada kelebihan moisturizer atau apa Yang saya lakukan sebelum lanjut ke pemakaian yang ini yang powder foundation Saya ambil tisu Tisu biasa Tisu biasa Terus sponge saya Saya bungkus yang sponge saya kayak begini Terus saya press-press di wajah saya supaya yang kelebihan moisturizer atau apa yang ada di wajah saya itu Dia bisa teresap oleh tisu gitu Jadi nanti pemakaian itu jadi smooth Karena coba anda bayangkan kulit anda dalam keadaan basah atau ada moisturizer gitu yang masih basah Terus kita pakai yang powder gitu Pasti dia akan pecah-pecah dan dia enggak susah untuk di blend Jadi saya akan bersihkan Jadi ini sudah bersih Sudah maksudnya saya sudah membersihkan Ini tali BH saya keluar Nah sekarang Sebelum pemakaian Jadi ini yang cara saya ya Sebelum saya langsung saya pakai yang powder foundation Saya ambil bedak Bedak apa saja Mau bedak tabur Mau bedak press powder atau apa Pokoknya dia bedak yang untuk setting powder itu Biasanya yang bedak yang enggak ada Yang bukan apa Powder foundation Jadi untuk saat sekarang saya akan pakai yang ini Yang Fit Me Mud Pore Lest saya Ini saya akan ambil dan saya akan taruh di wajah saya Tapi tipis ya Di seluruh wajah saya tipis-tipis gitu Supaya sebentar Kalau mau pakai yang ini Dia cepat untuk di blend dan menjadi gampang Kicu Dan ini saya ambil brush yang gede Yang biasa itu yang powder brush Saya ambil yang powder Tap-tap sedikit Terus saya taruh di wajah saya begini Seperti di set dulu gitu Yang liquid itu yang ada di wajah saya Baru saya taruh yang powder foundation Sebenarnya itu kalau powder foundation itu memang Sangat bagus kalau orang yang kulit berminyak gitu Tapi pemakaiannya itu yang agak Susah kadang Bukan kadang Memang susah Kalau saya enggak Saya enggak pakai teknik yang ini Sangat susah untuk di blend Jadi jangan lupa yang di samping-samping hidung ini Karena itu yang paling susah Jadi ini dia sudah selesai Sudah ada powder semua yang Apa namanya Yang wajah saya Dan sekarang saatnya untuk pakai yang Powder foundation Dan seperti saya bilang tadi Saya enggak pernah pakai ini Selama saya pakai-pakai powder foundation Saya enggak pernah pakai yang basah gitu Karena agak susah Pernah sih saya coba sekali Cuma karena susah Makanya saya enggak mau pakai lagi Dan biasanya itu Kalau di powder foundation itu kan Ada dia Ini sih sudah enggak ada sih Yang apa yang Spans itu yang bulat Atau yang segi empat itu Saya enggak pakai yang itu Karena memang Agak susah sih Kalau mau blend Kalau pakai Apa Yang Yang spans kayak begitu Tapi sekarang Saya pakai yang kayak begini Ini saya beli Apa ya Sendiri Ini dia Coba lihat ini Yang ini Jadi ini yang Apa Materialsnya itu Kayak yang sponge Yang memang datang original Dengan Powder foundation Tapi ini dia ada Dua Side gitu Yang ini dia kayak Yang Apa yang kayak begitu Yang rubber gitu Tapi yang di samping sini Dia ini kayak Apa ya Dia velvet gitu Yang Apa namanya Yang Materialsnya itu Jadi dia berbeda dengan Yang disini gitu Karena ini kan yang sama dengan yang Datang dengan Powder foundation Sekarang Saya akan pakai Di wajah saya Pakai yang spans ini Tapi yang hitam gitu Yang hitam Karena dia velvet Kayak Bukan Velvet gitu Dia bukan Rubber gitu Dan yang saya akan Saya pakai itu Tap dulu Saya akan tap Tap dulu Begini Baru di blend Geco Karena kalau yang Powder foundation Ini dia Apa Ada Coverage Sedikit Tapi dia Tidak terlalu Karena kan Memang saya Tidak suka yang Full coverage Jadi saya taruh dulu Kayak begini Tap Tap Kayak begini Di seluruh Wajah saya Dan sekarang Saya gak pakai Apa Concealer Gak pakai Apa Foundation Jadi cuma Moisturizer Dan lain-lain Sebagainya Dan kalau Anda Anda juga Pingin pakai Ini Bedak yang Ini Yang powder Foundation Ini Di atas Foundation Liquid Foundation Itu Anda Anda juga Bikin Seperti yang Saya bikin Tadi Itu Setelah Pakai Yang Liquid Foundation Anda Taruh Dulu Bedak Yang Setting Powder Itu Tipis-tipis Baru Anda Pakai Yang Ini Supaya Dia Gak Susah Untuk Di Blend Ini Saya Gak Mau Terlalu Kebawa Yang Pemakaian Ini Karena Nanti Saya Kan Kalau Karena Saya Mau Keluar Sekarang Nanti Kalau Mau Keluar Itu Saya Kan Pakai Yang Neck Warmer Atau Pake Scarf Jadi Dia Akan Terhapus Jadi Percuma Sayang Yang Produk Jadi Ini Dia Sudah Saya Taruh Semuanya Tapi Dia Belum Merata Karena Masih Pake Saya Dap Dap Gini Atau Cuma Tempel Tempel Kayak Begini Sekarang Saatnya Untuk Diblend Supaya Dia Kelihatan Bagus Dan Kelihatan Gak Seperti Apa Ini Seperti Seperti Topeng Dan Untuk Mengblend Yang Powder Foundation Ini Saya Pake Yang Brush Yang Kayak Begini Ini Dari Real Technique Yang Kayak Begini Dia Ini Sebenarnya Untuk Apa Foundation Gitu Tapi Saya Pake Untuk Brush Dan Saya Bass Atau Saya Kayak Begini Gitu Dimana Yang Ada Bedak Itu Di Buff Kayak Begini Jadi Dia Diputar Putar Tapi Jangan Terlalu Tekan Gitu Cuman Yang Apa Yang Yang Brush Itu Cuman Taruh Di Kulit Terus Biarkan Yang Ujungnya Itu Yang Bergerak Gitu Bukan Kalau Kita Terlalu Tekan Kayak Begini Kan Dia Gimana Gitu Kasar Gitu Jadi Bisa Rusak Yang Atau Jadi Gak Bagus Yang Untuk Blend Itu Jangan Lupa Yang Disamping Hidung Kayak Begini Kalau Saya Itu Saya Begini Yang Hidung Terus Blank 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 Dia Tercampur Rata Yang Apa Yang Powder Powder Foundation Gitu Yang Disamping Bibir Juga Sini Kadang Kalau Pakai Apa Powder Itu Kalau Nggak Diblend Dengan Bagus Itu Dia Kayak Ada Criss Gitu Jadi Saya Bikin Kayak Begini So Tadang Ini Kan Selesaikan Jadi Dia Merata Yang Powder Foundation Terus Blend Itu Gampang Gak Seperti Kalau Cuman Taruh Kayak Begitu Langsung Yang Powder Foundation Tanpa Bedak Jadi Ini Dia Kelihatan Seperti Namanya Powder Jadi Powder Jadi Ini Sudah Selesai Dan Sekarang Saya Lanjutkan Dulu Yang Semua Yang Harus Saya Taruh Di Wajah Saya Dan Saya Akan Kembali Lagi Jadi Ini Sudah Selesai Saya Sudah Pakai Semua Yang Harus Saya Pakai Tapi Sebelum Saya Pakai Maskara Saya Memang Belum Apa Pakai Setting Spray Dulu Supaya Kalau Sudah Pakai Maskara Nanti Maskaranya Jatuh Dan Dia Akan Bertaburan Kemana Mana Berhitam Hitam Ria Di Mata Jadi Saya Pakai Setting Spray Jadi Kalau Mungkin Buat Teman Teman Kalau Berpikir Kalau Powder Foundation Itu Nanti Kalau Pakai Itu Dia Kelihatan Seperti Namanya Powder Foundation Jadi Foundation Itu Agak Tebal Jadi Kalau Sudah pakai Di Wajah Itu Dia Kelihatan Tebal Tapi Powder Jadi Yang Muka Banyak Powder Yang Harus Menyelamatkan Semua Itu Adalah Setting Spray Jadi Saya Pakai Ini Setting Spray Urban Decay All Nighter Ini Kesukaan Saya Karena Ini Untuk Bagus Untuk Kulit Berminyak Dan Bikin Makeup Tahan Lama Jadi Saya Spray Ini Dan Setelah Itu Saya Pakai Yang Mascara Saya Kalau Sudah Spray 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 Yang Muka Saya Itu Kayaknya Saya Tidak Mau Berhenti Karena Enakan Dingin Ada Air Di Di Wajah Jadi Ini Langsung Kipas Kipas Supaya Dia Kering Dan Dia Akan Menyatu Semuanya Itu Langsung Dikipas Supaya Yang Air Itu Dia Cepat Kering Dan Juga Yang Semua Yang Produk Saya Bentar Begini Yang Rambut Saya Supaya Tali BH Saya Tidak Supaya Yang Semua Itu Yang Bedak Semua Itu Dia Menyatu Di Kulit Dan Dia Jadi Simbles Jadi Seperti Kulit Biasa Jadi Ini Dia Dan Karena Tadi Saya Sudah Pake Sedikit Highlighter Sekarang Saya Selagi Dia Masih Ada Basa Basa Sedikit Saya Tambah Highlighter Supaya Lebih Bababum Karena Saya Pake Yang Wet And Wild Yang Highlighter Powder Dan Dia Bababum Jadi Hari Ini Saya Pingin Berbababum Taruh Lebih Intens Yang Highlighter Karena Kadang Kalau Highlighter Itu Kita Sudah Pake Sebelum Kita Spray Dengan Setting Spray Itu Highlighternya Itu Dia Menurun Yang Bababum Jadi Tambah Yang Highlighter Nah Ini Saya Sudah Selesai Yang Mascara Dan Semua Yang Saya Taruh Di Wajah Itu Sudah Menyatu Karena Saya Sudah Semprot Semprot Jadi Sudah Kelihatan Bagus Dan Sudah Gak Kelihatan Powder Lihat Tuh Tuh Kan Dia Jadi Seperti Apa Kulit Tapi Better Gitu So Jadi Itu Yang Apa Namanya Yang Tips Saya Jadi Kalau Mau Pake Yang Kayak Begini Yang Powder Foundation Itu Jangan Lupa Pake Powder Yang Lain Dulu Gitu Yang Tapi Powder Yang Lain Bukan Berarti Powder Foundation Powder Yang Cuman Untuk Setting Powder Atau Powder Baby Baby Apa Yang Bedak Bayi Itu Juga Bisa Pake Sedikit Terus Pake Yang Powder Foundation Supaya Blendingnya Itu Bagus So Oke Sampai Disini Dulu Video Saya Dan Nanti Kita Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya Bye Bye God Bless